Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasna'in Ala umur di dunia wad-din Wassalatu wasalamu ala asafil amm ya marasalin Sedina abdika nabi kaw rasulika Nabi ulumi walali wasabi ajma'in Fakalallahu ta'ala fil quranil karim Awadzubillahimina syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumusiya mukama Kutiba ala alladzina Mianqabalikum la'allakum Tattakun Al-Ayah sedakallahu ladhim Amma ba'du Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kita Beribu-keribu Kenikmatan Diantar nikmat iman Islam Satu nikmat Sehatu alfiyat Sehingga pada kesempatan kali ini Kita masih dapat berkumpul Pada acara yang insyaAllah Diberkahi oleh Subhanallah Amin Salatu salam Terlupa mari kita cerahkan Kehabibana Wa nabi Yang namun Muhammad Salallahu Waalaikumsalam Terlupa kepada keluarganya Sahabatnya Tabiin tabiatnya Dan selaku kita umatnya InsyaAllah Mengikuti Ajalannya Sampai Amin Amin Para hadirian Sahabat yatim dan duafa Yang dirahmati Allah InsyaAllah Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Sebuah kutub Yang berjudul Energi baik Jangan ditinggalkan Sebagaimana Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang saya bacakan Di awal pembukaan tadi Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan Atas kamu berpuasa Sebagaimana Diwajibkan Atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Di bulan Ramadan ini Allah telah mewajibkan Kita sebagai seorang muslim Untuk berpuasa Dan berpuasa juga Termasuk energi yang baik Dimana kita harus Menahan lapar Hauus Dan menahan hawa nafsu kita Energi baik tersebut Jangan sampai kita tinggalkan Dan harus tetap kita jalani Walau memang Terasa berat Apalagi ketika kita berpuasa Kita juga sambil melakukan Aktivitas yang lainnya Seperti Berkerja Bersekolah Berpergian Ketempat yang jauh Dan lain-lain Tetapi Jangan kita jadikan Tersama beban Karena kita Menjalannya hanya Karena Allah SWT Kita harus mengambil Contoh dari Teladan yang baik Yaitu Nabi Muhammad Dan juga para sahabatnya Mereka tetap teguh Dan selabar Menjalani Perintah Allah SWT Mereka ditimpak Laparan Kemelaratan Kemiskinan Dan masih banyak lagi Akan tetapi Mereka tidak pernah mengeluh Dan juga tidak Menjadikan semua itu Sebagai beban Justru dengan itu Mereka semakin Kuat imannya Semakin bertakwa Dan dekat dengan Allah SWT Sebagaimana Allah berfirman Dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 146 Yang artinya Dapat Tapa banyak Nabi yang berperang Didampingi sejumlah besar Dari pengikutnya Yang bertakwa Mereka tidak menjadi Lemahkan Bencana mencana Bencana yang menimpanya Di jalan Allah Tidak patah semangat Dan tidak pula Menyerah kepada musuh Dan Allah Mencintai orang-orang Yang sabar Para hadirin Sahabat yatim Dan du'afa Yang dirahmati Allah Dari ayat tersebut Allah telah menjelaskan Bahwa dahulu Para sahabat Selalu bersabar Tidak patah semangat Dan tidak menyerah Saat berperang Walau banyak bencana Yang menimpa mereka Mereka tetap teguh Untuk memperjuangkan Agama Allah Dan pada bulan Ramadan ini Kita harus sama berjuang Seperti mereka Untuk melawan Hawa nafsu kita Dan menambahkan Ketakwaan kita Kepada Allah Para hadirin Sahabat yatim Dan du'afa Yang dirahmati Allah Di bulan Ramadan ini Sebaiknya kita juga Meningkatkan energi yang baik Seperti ibadah-ibadah yang lainnya Karena di bulan inilah Allah akan Melipat-gendakan Semua pahala Seperti kita bertadarus Memperlajari Isi Al-Quran Besilatul Rahmi Dan juga saling berbagi Itu semua pasti Akan dilipat-gendakan Pahalanya Dan Allah juga Menjelaskan Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 261 Bahwa orang-orang yang Bersedekah Atau berbagi Akan dilipat-gendakan Balasannya Sebagai mana artinya Perumpamaan orang Yang menafkakan Hartanya Di jalan Allah Seperti sebut Cirbenih Yang menumbuhkan 7 bulir Setiap bulir 100 biji Allah menipat-gendakan Bagi para Semua yang dihandiki Dan Allah Maha luas Maha mengetahui Para hadirin Sahabatatim Dan Bu'afa Yang dirahmati Allah Masih banyak lagi Balasan-balasan Yang Allah berikan Bagi hambanya Yang selalu taat Dan mengkongkohkan Energi yang baik tersebut Bagi orang yang Bertakwa Bersabat Dan mengifatkan Hartanya di jalan Allah Baik di waktu Lapan Ataupun sempit Allah akan memberikan Ampunan Dan surga Yang luasnya Seluas Lagetan bumi Itulah janji Allah Dan Allah Tidak akan pernah Mengingkari janjinya Para hadirin Sahabatatim Dan Bu'afa Yang dirahmati Allah Mari kita tingkatkan Ketakuan kita Tingkatkan Energi yang baik Dengan cara Meningkatkan Ibadah Berbuat kebaikan Dan saling berbagi Jangan kita tinggalkan Energi baik itu Untuk menggapai Ridha Allah Mungkin Itu sendiri dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Karena kekurang Datang dari saya sendiri Dan kelebihan datang Ridha Allah Menbahafkan Dari segala Kata-kata yang salah Ataupun Kata-kata yang tidak berguna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!